selamat menikmati dengan singkat smartwatch yang paling laris di akhir tahun 2022 yang merupakan generasi terbaru dari keluarga smartwatch T500 ini dia smartwatch T800 Ultra dengan fitur wireless charging dengan desain yang mantap lebih maco daripada pendahulunya dan seperti ini untuk kemasannya berbentuk kotak cukup menarik ya seperti smartwatch mahal tertulis 1.99 display infinite kemudian di bagian belakang ada beberapa keterangan yang penting diantaranya smartwatch ini harus di charge menggunakan adapter dengan keluaran di bawah 2A atau non fast charging agar tidak merusak smartwatch langsung kita lihat dulu kemasannya apa aja ikutin videonya oke sekarang kita akan buka apa aja isinya yang pertama buku panduan ya ini adalah talinya warna kuning dan dia yang terbaru ya jadi dia ada lubang-lubangnya seperti ini dan dia bergelombang ya kemudian disini ada keeper bandnya dan bakalnya seperti ini ya kemudian ini adalah smartwatchnya ya kondisinya mati kita hidupkan saja ini mungkin ini ya kita coba kita tekan dan tahan ya bertuliskan hello ya oke kemudian ini adalah kabel chargingnya menggunakan model wireless ya sekalian kita coba untuk panjangnya kurang lebih setengah meter ya jadi cukup panjang kita coba aja langsung kita pasang ya ini ya langsung nge-charge dengan baik ya tinggal langsung tempel seperti ini maka dia akan bergetar dan dia mulai pengecasan oke sekarang kita lihat untuk detailnya kita lihat ya disini disamping kiri disini ada lubang-lubang speaker kemudian ini tombol orange ini aktif ya untuk masuk ke menu ya seperti itu kemudian kita beralih ke bawah seperti ini untuk lubang talinya kemudian disamping kanan seperti ini ada dua tombol bawah dan atas ini yang bawah kita coba dulu ini sebagai on off ya ini kemudian kita ini coba lihat ini nah ini masuk ke menu sama dengan tombol orange ini kemudian kita coba tombol putarnya kita coba bisa ya tombol putarnya berfungsi nah sebagai zoom in zoom out atau untuk merubah wallpaper seperti ini oke mantap kemudian kita beralih di bagian belakang disini ada sensor sensor ya sensor heart rate sama detak jantung namun dia tidak akurat karena memang bukan dengan alat kesehatan kemudian disini ada lubang mic ya jadi ini jangan dikenakan air khawatir masuk ke sini dan saya rasa ini tidak tahan air jadi kalau kalian cuci tangan atau pas hujan-hujan mendingan smartwatchnya kalian lepas agar dia tidak rusak kita cari aman aja ya oke dia mempunyai layar 1,99 tipenya LCD dengan ukuran dimensinya ini adalah 44 x 38 x 13 mm full touchscreen jadi ada 3 tombol dan 1 tombol atas ini tombol putar sekarang kita coba untuk menu-menunya kita geser ke kanan ini merubah wordface ya 1,2,3,4,5 ya ke kiri juga wordface sama kemudian kita geser ke bawah itu merupakan tampilan pesan geser ke atas merupakan ada shortcut ini download disrupt ya atau airplane mode kemudian ini adalah tampilan untuk penghitung jarak, kalori, dan lain-lain ya bisa kita geser langkah sekian pelatihan sekian berlira sekian ya ada statistiknya juga disini ini oke kita back aja kemudian kita lagi disini adalah kontrol musik bluetooth kemudian ini adalah dnd mode atau mode jangan diganggu download disrupt kemudian ini adalah QR code untuk link aplikasinya menggunakan hiwatch pro kemudian ini adalah model seperti ini ya untuk menunya tampilan menunya kita ubah disini ada mode style 1 kemudian kita cek style 2 seperti ini dia list seperti ini ya lebih enak ada judulnya juga ya kemudian style 3 ini style 3 nah ini seperti ini juga namun dia per 3x3 ya 3x3 namun gak ada tulisannya kemudian kita coba lagi yang keempat keempat astagfirullah keempat seperti ini ya nah agak ribet nih agak ribet ya susah cuma tampilannya transisinya bagus ya mantap cuma agak ribet kemudian selanjutnya kelima adalah seperti ini nah ini lebih sulit lagi nih ya lalu repot lah pokoknya udah saya repot namun atraktif ya jadi ada sekitar 5 jadi kita pakai yang nomor 2 aja yang gampang oke sudah selesai ya untuk shortcutnya kemudian kita masuk ke menunya pertama menu pemanggil ada buku telepon dan jantung dan jantung ini berisi ini ya blood pressure measurement ya seperti ini dia nyala ya nyala dia nah dia gak akurat karena tiba-tiba sudah muncul itu yang saya bilang tadi hanya formalitas saja kemudian ada oksigen darah ini penghitung darah juga penghitung udara kandungan udara dalam darah ini ya yang langsung nyala kemudian nanti dia akan muncul jadi dia sebagai formalitas saja kemudian ada tadi ini statistik ya kemudian ECG ini ECG yang mengukur blood pressure measurement ya atau tangan darah kemudian kita olahraga disini ada berlari mengandari sepeda latihan kekuatan bola basket tenis bola volley dan sapak bola ya ini sama seperti yang lain-lain juga disini ya bisa kita geser ke kanan untuk pause atau berhenti kemudian ini detailnya ini stopwatchnya BPMnya ini nyala dia ya harusnya nyala dia ini nah ini adalah musik eh apa kontrol musiknya kita back aja kemudian ada remote camera tekanan darah musik atur ulang cuaca kemudian mencari perangkat tidur dan gaya menu yang tadi pesan stopwatch kode QR dan ini adalah pengaturan ya ini siri ya di google voice ini ya ini siri nah gak bisa komen tentang disini ada tulisannya LY7268 Ultra ya dengan alamat bluetooth seperti ini kemudian mengatur bahasa disini ada bahasa Indonesia dan lain-lain ya banyak kemudian atur waktu bisa atur manual tanpa mengkoneksikan ke HP kemudian ada waktu gobek ini mau berapa menit ya 1 menit 1 jam nah seperti ini atur tanggal waktu lampu latar disini ya mau berapa detik ya 1 menit jadi bisa dia semakin banyak maka dia akan semakin boros 15 detik ya mati seperti itu oke untuk tampilan wordface nya bisa kita tambah melalui aplikasi HiWatch Pro sekarang kita pasang untuk talinya ini di bagian atas ya talinya empuk oke sekarang kita coba ya untuk auto on nya ya cukup responsif ya dan disini enak ya untuk talinya tuh lembut kemudian dia bisa lengket banget ya karena dia bergulombang kemudian ini untuk keeper band nya untuk penahan nya ini dia rapet ya jadi dia gak mudah lepas karena dia nyangkut di ini yang apa yang bergulombang ini seperti ini oke ini saya pakai di luar rumah di pagi hari sekitar jam 7 pagi ya terlihat jelas ya di luar rumah dia dan dia tidak auto brightness dan untuk kecerahannya tidak bisa diatur oke smartwatch ini tidak ada fitur set menu kemudian tidak ada kalkulator tidak ada pengatur volume tidak ada game nya tidak ada pengatur kecerahan dan hanya satu pesan yang tertampil kemudian tidak tahan air suara bluetooth nya terbilang kecil ya itu beberapa kelemahan dari smartwatch ini kemudian menurut saya keunggulannya harganya disini paling murah sekitar 250 ribu kemudian build up nya juga bagus ya kemudian talinya kuat lentur dan yang paling terbaru kemudian layarnya bening pergerakan touchscreen nya halus kemudian wattvis nya cukup banyak kemudian support bluetooth call support WA call kemudian notifikasi pesan terbaca dengan baik kemudian menu nya atraktif banyak pilihan dan baterai nya bisa bertahan 5 hari standby bye halo 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 dengan adi aja ya ya betul oke saya rasa demikian saja untuk review singkatnya mudah mohon maaf atas kekurangannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih